Taman Ahmad Nyanyi dan Taman Arboratum Universitas Tanjung Pura ini diresmikan langsung oleh wali kota Pontianak Sutarmiji saat detik-detik pergantian tahun 2018 di Bundaran Digulis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dua taman ini diresmikan setelah rampung pembangunannya. Sebelumnya, dua taman ini merupakan kawasan terbuka hijau yang berada di kawasan Universitas Tanjung Pura. Pemerintah kota Pontianak berharap masyarakat dapat memanfaatkan taman di ruang terbuka ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Jadi taman ini, yang ini mempermak taman yang lama, yang dandak keruan-keruan kita permak seperti ini. Kemudian ada taman Arboratum Silpa Untan. Dari situ juga ada diorama pejuang, pejuang yang simbol digulis itu. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk menata ruang terbuka hijau yang lebih representatif yang lahannya milik Untan. Selain itu, saya juga ingin Untan itu begitu orang masuk di dalamnya, nanti di dalam itu akan ada bangunannya megah juga. Nah sebelum masuk di sana, sudah kelihatan nyamannya di gerbangnya sisi kiri kanan. Pemerintah kota Pontianak juga berterima kasih kepada pihak Universitas Tanjung Pura yang telah memberikan kesempatan untuk menata ruang terbuka hijau yang representatif. Selain itu, pemerintah kota juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestarian taman baru ini. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak